Pasca mendapat laporan banjir yang melanda Kabupaten Lebong, tim dari pemerintah provinsi langsung bergerak cepat ke lokasi dengan mengirim logistik untuk warga terdampak banjir serta membuka dapur umum melayani kebutuhan warga termasuk dari sisi kesehatan. Dari data BPBD Provinsi Bengklu hingga Rabu 17 April setidaknya 2.997 kakak dari 7 kecamatan berdampak banjir, 3 jembatan, 7 hektar sawah, serta beberapa ruas jalan rusak akibat terendam banjir. Gubernur juga telah meminta Dinas PUPR Provinsi untuk memperbaiki sejumlah titik jalan yang amblas. Selain itu Gubernur juga meminta pemerintah Kabupaten Lebong menetapkan status kebencanaan dan menghitung dampak kerugian banjir agar bisa dibuat berita acara dan perencanaan perbaikan infrastruktur yang terdampak. Kondisi masyarakat bisa ditangani dengan baik dari aspek kesehatan wabud dari sisi kebutuhan bahan pangan, itu sudah kita pastikan kemarin. Kemudian hari ini pagi tadi saya sudah koordinasi langsung dengan Dinas PUPR, sudah diturunkan, sekarang sudah berangkat ke lokasi, karena ada 2-3 titik jalan tuyang amblas, itu jalan koros maupun menuju ke arah turun, itu harus saya segera ditangani. Kemudian yang ketiga tentu kami minta dengan BPPD Lebong segera melakukan perhitungan kerugian. Kemudian perletapan status kebencanaan itu juga penting, nanti pada yang berumana, sehingga nanti ketika terusakan infrastruktur itu apa saja, ini harus segera dibuat berita acara dan perbuatan itu. Dari BPPD, Provinsi Bengklu juga sudah turun ke lokasi banjir, memberikan bantuan untuk korban banjir dan membantu proses evakuasi. Siskar Liana, RBTV melaporkan.